Seorang penjaga toko kosmetik di Rempoa, Ciputa Timur, Tanggerang Selatan menjadi korban penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh anggota PAS Pampres. Kasus ini mencuat setelah jenazah korban ditemukan mengapung di sungai di daerah Karawang, Jawa Barat. Imam Masyikur diculik orang tidak dikenal pada tanggal 12 Agustus 2013 saat sedang menjaga tokonya. Menurut warga, awalnya korban menjaga tokonya seorang diri dan dihampiri dua pria. Selang beberapa menit, korban dengan tangan terborgol dibawa naik kenaraan jenis minibus yang didalamnya terdapat beberapa pelaku lainnya. Selain itu, pria asal Provinsi Aceh yang baru beberapa bulan tinggal dan mengadu nasib sebagai penjual kosmetik ini tak lagi terdengar kabarnya. Sempat dinyatakan menghilang, korban akhirnya menghubungi keluarganya. Ia meminta uang sebesar 50 juta rupiah yang akan digunakan sebagai uang tebusan. Namun belum juga sempat diberikan uang yang dibinta, korban sudah hilang komunikasi. Saat ini jenazah korban sudah diserahkan ke pihak keluarga. Sementara itu, toko kosmetik berukuran 3x4 meter tempat korban berjualan kini nampak tutup. Sejumlah warga yang berdekatan dengan toko milik korban memilih bungkam dan tak berani bicara banyak. Ceritanya saya enggak tahu persis nih. Apa namanya, dia itu katanya mau kontrak gitu. Dia lapor kemari. Oh dia sempat lapor? Lapor, ya. Siapanya si... Yang mau kontrak. Imamnya bukan? Iya pokoknya yang mau kontrak kemari lapor bahwa dia mau jualan gitu. Setelah kan mau jualan apa kosmetik? Sudah. Ya lama lagi gak. Biasa pernah lihat, oh itu yang dijual gitu-gitu doang kan. Ya, dipajang lah ya Pak. Ya seterusnya kita enggak tahu yang dijual yang sebetulnya itu apa gitu. Karena kan itu tertutup dengan barang-barang yang biasa-biasa gitu kan. Para pelaku dikabarkan saat ini sudah ditangkap dan kasus ini sedang dalam peranganan oleh Pondam Caya, Jayakarta. Aril Maranus dan Syabudi Natar melaporkan dari Kota Tanggerang Selatan.